Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Fearless Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang menjadi juara dalam kompetisi Pemilihan murid Sektes Wanling Sehingga dia akhirnya diangkat dan akan dibawa ke Sektes Wanling untuk menjadi murid di sana Setelah kompetisi tersebut berakhir Chinan mengusir semua pengkhianat keluarga Chin Dan juga seluruh keluarga Pang dari kota Linsui Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur spoiler Fearless Battle Spiritnya Oke lah geng sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Pada saat ini di seluruh kota Linsui nama Chinan menjadi sangat terkenal Karena dia keluar sebagai juara dalam kompetisi pemilihan murid di Sektes Wanling Selain itu sekarang dia juga dinobatkan menjadi murid paling jenius yang ada di kota Linsui Singkat cerita pada saat ini kita diperlihatkan seluruh anggota keluarga Chin kumpul di sebuah ruangan pertemuan Di sana juga terdapat dua utusan dari Sektes Wanling yaitu Xiao Qingyu dan juga Bai Heng Patriak Chin Tian nampak tersenyum gembira karena sekarang anaknya menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di kota Linsui Xiao Qingyu kemudian bertanya kepada Patriak Chin Tian sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Chinan Karena menurut berita yang beredar bahwa Chinan adalah seorang sampah yang hanya memiliki Martial Spirit Pedang tingkat 1 Chin Tian yang juga penasaran kemudian bertanya kepada Chinan sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya sehingga menjadi kuat seperti saat ini Chinan kemudian menjelaskan bahwa ketika dia masih muda dia terkena sambaran petir Dan setelah itu dia bisa menyembunyikan tingkat kekuatan jiwa bela dirinya dengan rapi Mendengar itu Patriak Chin Tian nampak sangat gembira karena memang dari sebelumnya Chinan sebenarnya sangatlah kuat Tapi hanya saja dia bisa menyembunyikan kultipasinya dengan rapi Chinan juga memberitahukan kepada ayahnya bahwa sebelumnya dia bertemu dan berhasil mengalahkan Pang Sui ketika di pegunungan Longhu Namun Chinan menyembunyikan kekuatannya sehingga sampai saat ini keluarga Pang mengira bahwa Kultipasi Chinan masih berada di ranah Martial Spirit Pedang tingkat 1 Xiao Xing ku kemudian memerintahkan MC kita Chinan untuk segera bersiap selama dua hari ini Karena setelah itu Chinan harus ikut bersama dengan mereka berdua pergi ke Sektes Wanling Namun Patriak Chin Tian berkata bahwa Chinan tidak perlu terlalu mempersiapkan dirinya Dan Chin Tian malah memerintahkannya untuk segera pergi besok bersama dengan kedua tetua menuju Sektes Wanling Setelah mendengar perkataan tersebut Chinan nampak sangat gembira dan memberi hormat kepada semua tetua keluarga Chin Dan memerintahkan mereka semua untuk berhati-hati ketika nanti ditinggalkan olehnya Singkat cerita setelah pertemuan tersebut Chinan berjalan-jalan berdua dengan Xiao Qing ku Namun Chinan masih sedikit gugup karena jarang dia berjalan-jalan berduaan bersama dengan gadis atau wanita cantik seperti Xiao Qing ku Xiao Qing ku memerintahkan Chinan untuk jangan memanggilnya kakak panggil saja Chin ku biar lebih akrab dan dekat Beberapa saat kemudian Xiao Qing ku bertanya tentang teknik rahasia yang dapat menyembunyikan ranah kultipasinya Chinan kemudian menjawab bahwa dia memiliki teknik untuk menyembunyikan ranah kultipasi Xiao Qing ku juga kembali bertanya apakah Chinan ini benar-benar sudah berada di kelas 8 Martial Spirit Chinan yang mendengar itu dia semakin gemetar karena Xiao Qing ku selalu memperhatikan kekuatannya Dia pun menjawab bahwa dia memang benar-baru di ranah Martial Spirit tingkat 8 Xiao Qing ku kemudian mengingatkan bahwa nantinya ketika berada di sekte Suanling Chinan dilarang berbuat arogan meskipun dia sudah berada di ranah Martial Spirit Jiwa Dewa Perang tingkat 8 Karena di sana tingkatan seperti itu termasuk ke dalam praktisi biasa dan tidak ditakuti oleh para murid lainnya Chinan pun kemudian berterima kasih atas nasihat yang diberikan oleh tetua Xiao Qing ku Keesokan harinya mereka semua sudah berkumpul di luar gerbang kota Lin Sui Sepertinya Chin Tian dan para tetua lainnya menjajabkan Chinan sampai ke luar gerbang kota Lin Sui Karena hari ini Chinan akan pergi menuju sekte Suanling bersama dengan dua orang tetua utusan sekte Suanling Semua orang sangat berharap ketika nantinya Chinan kembali sudah menjadi kuat dan mampu untuk melindungi kota Lin Sui Chinan pun berpamitan kepada semua orang yang ada di sana Setelah lumayan lama berjalan mereka sudah berada di wilayah hutan yang jarang dilewati oleh manusia Bai Heung berkata bahwa untuk sampai ke sekte Suanling membutuhkan waktu sembilan hari sembilan malam Karena waktu untuk sampai ke sana sangat lama jadi Chinan memutuskan untuk berlatih ketika di sepanjang perjalanan Dan tidak lama setelah itu munculah jiwa dewa perang yang sudah berada di tingkat 8 milik Chinan Bai Heung sedikit kagum dengan bakat yang dimiliki Chinan karena mampu menyerap energi yang ada di sekitarnya dengan sangat cepat Melihat Chinan yang semangat dalam latihan Xiao Qing ku kemudian memberikan sebuah gulungan seni bela diri untuknya Dengan semangat Chinan pun menerima gulungan tersebut dan dia berjanji akan segera mempelajarinya Sambil berjalan Chinan membuka gulungan seni bela diri tersebut dan membaca mempelajari teknik tersebut Bai Heung kemudian berkata bahwa perjalanan ini sangatlah membosankan Dia kemudian menantang Xiao Qing ku untuk membuat taruhan dengannya Mendengar perkataan tersebut Xiao Qing ku juga sangat gembira dan ingin bertaruh dengan Bai Heung Bai Heung berkata bahwa saat ini Chinan sedang berusaha memahami teknik Baisuan Babu Wang Dia ingin bertaruh berapa lama dia akan bisa memahami atau mengerti teknik tersebut Xiao Qing ku berkata siapapun yang dapat menebak dengan benar maka harus mendapatkan 100 ramuan kualitas terbaik Dan harga 100 ramuan kualitas terbaik sama dengan harga atau setara dengan 10 ribu pil bodi tempering Pada awalnya Bai Heung sangat terkejut karena taruhan tersebut menggunakan 100 ramuan kualitas terbaik Dia sedikit kebingungan karena untuk mendapatkan 100 ramuan kualitas terbaik Membutuhkan jutaan batu roh tingkat rendah alias harganya sangat mahal Namun karena dia yang sebelumnya menantang Xiao Qing ku untuk bertaruh jadi sekarang dia menyanggupinya Bai Heung kemudian berkata bahwa Chinan dapat memahami teknik tersebut dalam waktu 3 hari paling cepat Xiao Qing ku kemudian berkata bahwa dia bertaruh bahwa Chinan akan mampu memahami teknik gulungan tersebut dalam waktu 6 jam saja Mendengar taruhan dari Xiao Qing ku membuat Bai Heung sangat terkejut karena waktu yang disebutkan oleh Xiao Qing ku hanya 6 jam saja Bahkan menurutnya orang jenius sekalipun tidak akan mampu mempelajari teknik seni bela diri tersebut dalam waktu yang sesingkat itu Namun di sisi lain Bai Heung nampak sangat gembira karena dia mengira bahwa dia akan memenangkan taruhan ini Sementara di sisi lain MC kita Chinan terus bermeditasi untuk mempelajari teknik baik suan babuang Tidak lama setelah itu akhirnya Chinan berhasil mempelajari teknik yang sangat sulit dipelajari tersebut Bai Heung sangat terkejut karena Chinan hanya membutuhkan 3 jam saja untuk mempelajari teknik tersebut Xiao Qing ku juga tidak menyangka ternyata Chinan dapat memahami dan mempelajari teknik tersebut dengan waktu yang sangat cepat Xiao Qing ku kemudian berkata bahwa dia tadi bertaruh dengan Bai Heung tentang berapa lama Chinan dapat memahami teknik baik suan babu Dan sepertinya sekarang yang menjadi pemenang dalam taruhan tersebut adalah Xiao Qing ku Dengan rasa berat hati Bai Heung pun memberikan sebuah ramuan kualitas terbaik kepada Chinan Karena Xiao Qing ku ingin memberikan ramuan tersebut hasil taruhannya untuk mempercepat kultipasi Chinan Chinan nampak sangat gembira dan sedikit terkejut karena sekarang dia mendapatkan 100 ramuan kualitas terbaik Beberapa saat kemudian Chinan malah menantang Bai Heung untuk bertaruh dengannya Waktu untuk sampai ke sekte swanling masih membutuhkan 9 hari lagi Chinan berkata apakah dia sendiri bisa berlatih teknik baik suan babu sampai ke level tertinggi dalam waktu 9 hari Xiao Qing ku sangat terkejut dengan kepercayaan diri Chinan yang menantang untuk berlatih teknik tersebut sampai ke level tertinggi dalam waktu 9 hari Bai Heung yang mendengar itu dia tersenyum dan kemudian dia siap ikut bertaruh Bai Heung kemudian bertaruh bahwa siapa yang menang akan mendapatkan 100 pil obat kualitas terbaik Bai Heung berpikir bahwa jenius terbaik yang ada di sekte swanling untuk mempelajari teknik tersebut membutuhkan waktu sampai 1 bulan Jadi dia sangat yakin bahwa dalam taruhan kali ini dia akan menang Chinan kemudian berkata bahwa saat ini dia tidak memiliki pil kualitas terbaik sebanyak itu Namun ketika nanti sampai di sekte swanling dan dia kalah dalam taruhan maka dia akan membayarnya Dan setelah itu Chinan pun berlatih teknik yang sangat sulit pemberian dari Xiao Qing ku Setelah sangat lama berlatih akhirnya Chinan sampai ke hari ke-8 Dia terus-terusan berlatih untuk segera menguasai teknik tersebut Bai Heung mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ke-8 yang berarti mereka akan segera sampai ke sekte swanling Dan setelah itu Chinan kembali berlatih lagi untuk membuktikan kepada Bai Heung bahwa dia akan memenangkan pertaruhan Pada akhirnya dia pun berhasil melatih teknik baik swan babuang sampai ke level yang terakhir Bai Heung nampak sangat terkejut dan bengong dan dia masih belum percaya kalau Chinan berhasil menguasai teknik tersebut dalam waktu 9 hari Xiao Qing ku juga tidak menyangka kalau Chinan akan berhasil dengan cepat melatih teknik seni bela diri yang sulit untuk dipelajari Bai Heung dengan kecewa dan sedikit kemetar dia pun menyerahkan 100 pil dengan kualitas terbaik Bai Heung berjanji di dalam hatinya di masa depan dia tidak akan berani menyinggung Chinan yang memiliki bakat luar biasa Setelah itu Xiao Qing ku juga memberitahukan Chinan bahwa sebentar lagi nanti di sekte swanling akan diadakan kompetisi untuk para murid baru Dan imbalan yang didapatkan oleh juaranya lumayan sangat besar Chinan yang mendengar itu dia semakin bersemangat dan ingin mengikuti kompetisi tersebut untuk mendapatkan hadiah Pada akhirnya geng mereka bertiga pun sampai di depan gerbang sekte swanling Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton!